PSSI segera gelar Exco Emergency Meeting terkait kericuhan di luar stadion saat Laga PSIS Semarang kontra Persisolo. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI terpilih Zainuddin Amali, diselah-selah menyaksikan mini turnamen Timnas U20 di Senayan, Jakarta. Exco Emergency Meeting akan digelar di kantor PSSI pada Sabtu siang untuk membahas insiden ini. PSSI menyayangkan kejadian ini, namun di satu sisi PSSI tidak bisa menyalahkan kepolisian karena penggunaan gas air mata dilakukan di luar arena pertandingan. Dalam rapat darurat Exco juga akan dibahas mengenai laga tanpa penonton dan regulasi yang akan mengaturnya. Itu kan dari informasi sementara itu adalah penonton atau pendukung dari tim tuan rumah PSIS yang ada di luar stadion. Nah kalau sudah di luar stadion tentu kita ada aturan-aturannya. Yang tidak boleh itu kan kalau di dalam stadion. Pihak Polri pasti ada ukuran-ukurannya. Jadi kita akan bicarakan besok di dalam meeting Exco apakah salah satu yang akan dipertimbangkan apakah akan diizinkan lagi pertandingan tanpa penonton. Sebelumnya, kericuhan terjadi saat supporter PSIS Semarang mendesak masuk ke dalam stadion jati diri. Petugas yang berjaga di depan gerbang stadion mendapat lemparan batu hingga akhirnya melakukan penimbangan gas air mata. Kita sudah sampaikan bahwa pertandingan ini tanpa penonton. Kemudian kami juga bisa memastikan bahwa penonton yang hadir tadi itu satu pun tidak memiliki tiket. Jadi itu yang menjadi pertimbangan tadi mengapa kemudian kita melakukan penyekatan. Jangan sampai masa yang tanpa tiket tadi itu masuk ke areal lapangan ini. Panpel pertandingan memutuskan laga PSIS kontra persis digelar tanpa penonton atas pertimbangan keamanan. Putusan diambil setelah supporter PSIS Solo meminta kuota lebih dari seribu orang untuk masuk ke stadion jati diri. Namun ditolak oleh pihak Panpel. Sementara fans PSIS yang sudah terlanjur membeli tiket pertandingan memaksa untuk masuk ke stadion meski pihak Panitia telah berjanji untuk melakukan refund.